Penerbitan surat izin mengemudi atau SIM yang dikabarkan akan diambil alih oleh Kementerian Perhubungan. Sejauh ini, penerbitan SIM memang masih menjadi kewenangan Korlantas Polri. Mengenai wacana tersebut, pihak Korlantas Polri memberikan tanggapannya. Kak Korlantas Polri, Irjen Firman Santiabudi mengatakan usulan tersebut adalah hal yang biasa. Terlebih menurutnya, polisi hanya bertindak sebagai unit pelaksana di lapangan. Dikutip dari tribunews.com, Firman menyampaikan hal itu seusai memimpin apel gelar Pasukan Operasi Patuh Jaya 2022 pada Senin 13 Juni. Meski begitu, Firman enggan berkomentar lebih jauh karena pihaknya saat ini masih diamanatkan undang-undang soal penerbitan SIM. Dikutip dari gridoto.com, kasupdate standar cegah dan tindak ditkamsel Korlantas Polri, Kombes Paul Muhammad Tora juga turut menambahkan. Tora menjelaskan, Korlantas Polri terus meningkatkan pelayanan SIM selama kewenangan penerbitan masih di pihaknya. Di antaranya dengan membangun SIM Corner yang berada di mal-mal serta tempat pelayanan masyarakat. Kemudian ada juga SIM keliling, SIM nasional presisi atau sinar untuk ujian SIM, e-office, ujian teori SIM, serta ada pula peningkatan e-drive untuk ujian SIM. Dengan adanya peningkatan pelayanan SIM yang dilakukan Polri, Tora berharap tidak ada komplain dari masyarakat. Sebelumnya, usulan penerbitan SIM diambil alih ke Kemenhub datang dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Namun hingga saat ini, usulan tersebut masih sebatas wacana dan belum diputuskan secara resmi. Sebagaimana diketahui, Kemenhub memang menjadi instansi yang mengeluarkan SIM atau lisensi untuk masinis, pilot, dan juga nakoda. YLKI menginginkan SIM bagi kendaraan roda 2 dan roda 4 atau lebih bisa dipegang kendalinya juga oleh Kemenhub. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!